Napoli kembali memuncaki klasmen Serie A mereka memanfaatkan momentum kekalahan Inter Milan di Pekan 17. Tampuk Capolis tak pindah lagi ke tangan Napoli. Partan OPI melangkaiin terusai meraih kemenangan melawan Torino dalam laga di Stadion Olimpico Grande Torino, Sabtu, 16 Desember 2017, atau Minggu Dini Hari Waktu Indonesia. Melawan Torino, Napoli tampil perkasa. Mereka langsung mencetak tiga gol di babak pertama. Kalido Uko Uli Bali membuka skor ketika laga baru berjalan empat menit. Dia memanfaatkan umpan dari Alan. Iyotr Zialinsky menggandakan skor di menit 25. Dia mendapatkan nesis dari Jorginho. Lalu lima menit kemudian Marek Hamsik mencetak gol ketiga timnya. Kedudukan 3-0 bagi Iltoro bertahan sampai turun minum. Di babak kedua permainan Napoli agak kendor. Malah Torino yang berhasil mencetak gol balasan melalui Andre Blotti. Cuma, gol tersebut merupakan satu-satunya yang mampu dibuat kubutuan rumah. Sampai laga usai, skor 3-1 buat Napoli bertahan sampai wasit meniup peluid panjang. Napoli duduk di puncak klasemen dengan 42 poin. Mereka menyalip inter yang sebelumnya menuai kekalahan pertama di Serie A kalah menghadapi Udinese.